Rakyat pria ditemukan di dalam sebuah mobil sedan di Jalan Pulau Asam Utara Raya, Jakarta Timur. Sebelumnya keluarga korban sempat kehilangan Wilianto. Pemilik bengkel, Andri mengecek ke dalam mobil yang biasa menjadi tempat korban tidur. Tapi betapa terkejutnya saksi saat tahu korban sudah tidak bernyawa sementara tangan dan kaki korban diikat. Diperkirakan korban sudah meninggal dua hari yang lalu. Selanjutnya kasus ini ditangani oleh polsek Pulau Badu. Kini penyebab kematian korban masih dalam penyelidikan. Masih lebih lanjut terkait sesosok mayat pria yang ditemukan tewas di dalam mobil. Kita langsung saja terhubung dengan rekan kami. Sudah ada Denny Swastika di sana. Denny silahkan dengan laporan Anda. Ya Wimpi, seperti yang kita tahu bahwa lagi-lagi tempatnya di daerah Jakarta Timur digagarkan oleh penemuan sosok mayat. Yang mana jika kita mungkin mereview sebelumnya bahwa sempat ditemukan adanya sosok mayat di daerah Cakum. Kali ini tepatnya ditemukan di sekitaran wilayah Pulau Asem Utara 1, Jakarta Timur. Di mana lokasinya ini sedikit berbeda dibandingkan biasanya. Yang mana pada saat dulu ditemukan di daerah. Tepatnya di rumah-rumah. Dan kali ini tepatnya di sebuah bengkel. Tepatnya di belakang saya. Tempat saya mengabarkan saat ini. Dan jika kita melihat mungkin kondisi saat ini. Ini berbanding terbalik. Jika kita melihat pada saat tadi pukul 8.00. Ataupun 20.00 waktu Indonesia Barat. Di mana lokasi tempat kejadian perkara ini sempat menjadi pusat perhatian. Khususnya para masyarakat. Dikarenakan ini adalah salah satu kejadian yang cukup mengekirkan warga. Penemuan sosok mayat. Tepatnya di dalam sebuah mobil sedan BMW. Dengan pat nomor H2B2704RS. Di mana ini adalah sosok mayat ini adalah merupakan. Dan jika dicek berdasarkan identitasnya adalah merupakan sosok pria. Dengan berusia 30 tahun bernama Wilianto. Dengan domisili tepatnya di daerah Kemandoran. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dan tadi tepatnya pada pukul 8.00. Tempat ini memang sempat menjadi pusat perhatian. Karena dari beberapa para polisian. Masih terus melakukan penyisiran. Untuk mengecek langsung bagaimanakah. Adakah bukti-bukti baru. Terkait dengan penemuan sosok mayat tersebut. Dan tadi kami sempat melihat langsung. Ada beberapa jumlah barang bukti. Yang diamankan oleh pihak aparatu polisian. Itu salah satunya mobil yang menjadi tempat. Ataupun lokasi dari sosok mayat tersebut ditemukan. Yaitu mobil BMW dengan plat nomor H2B2704RS. Yang langsung tadi diamankan. Dibawa menuju ke Polsek Pulau Gadung. Untuk dicek lebih lanjut. Atau diidentifikasi lebih lanjut. Untuk dicocokkan bagaimanakah sebenarnya. Kronologis yang terjadi pada sosok mayat tersebut. Dan jika kita refusi jenak. Bahwa mayat ini memang sebelumnya. Dari pihak keluarga. Yang bernama Andri. Sudah mencari almarhum. Yang bernama Wilianto ini. Dari beberapa hari. Karena sudah lama tidak terlihat. Khususnya di daerah. Tepatnya di bengkel tempat bekerja ini. Dan Andri pun memerintahkan kepada putranya. Yang bernama Dendi. Untuk mengecek langsung. Di tempat yang biasanya memang almarhum. Ataupun sosok mayat tersebut. Melakukan tidur. Tepatnya di mobil sedan BMW tersebut. Dan pada saat dicek. Memang kondisi dari jenazah. Yang bernama Wilianto. Berusia 30 tahun itu. Sudah terdapat tidak bernyawa. Dengan kondisi yang tidak baik. Dengan tangan dan kapinya diikat. Dan langsung dari Andri pun mengontak polisian posek Pulau Gadung. Untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut. Bagaimanakah sebenarnya apa yang terjadi pada sosok mayat tersebut. Dan hingga saat ini dari pihak. Para polisian pun langsung masih menyelidiki. Sebenarnya apakah motif yang terjadi pada sosok mayat tersebut. Dan kami akan terus mengabarkan pada Anda. Jika memang nantinya ada perkembangan terbaru. Dari motif ataukah bagaimanakah penyelidikan lebih lanjutan. Khususnya untuk penemuan sosok mayat. Dalam mobil sedan ini. Untuk sementara yang dapat kami kabarkan. Kami kembalikan ke Anda Windy di studio. Baik. Terima kasih. Jadi swastika atas laporannya dari Pulau Asem, Jakarta. Utara hingga tewas. Diduga pelaku kalap saat aksinya dipergoki korban. Peristiwa perampokan dan pembunuhan terjadi di perubahan Widjen Pajak di Jelang Seripadan Turan PB Selayang, Kecamatan Medan Selayang, Medan Sumatera Utara. Pasangan suami istri Mukhtar Yaakub, 69 tahun, dan Nuri Hayati, 65 tahun, dan cucunya Andika 7 tahun, tewas di bantai pelaku dengan sadis. Diduga pelaku yang merampok berangkas terpergok korban yang berteriak maling. Pelaku yang panik mengejar korban dan menikamnya. Jenazah Andika ditemukan di kamar mandi sementara jenazah kedua pasangan Mukhtar Yaakub dan istrinya Nuri Hayati ditemukan di dapur. Terima kasih telah menonton. 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 Presiden menekankan perlu adanya edukasi perlindungan anak baik di lingkungan keluarga dan sekolah maupun masyarakat di samping hukuman yang memberikan efek jerat bagi pelaku kekerasan anak. Pemerintah pun membuat robosan baru dalam hal mekanisme hukuman bagi para pelaku yaitu dengan mengeluarkan perpu pengebirian atau mematikan syaraf libido bagi para predator anak. Menurut Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, hukuman tersebut telah diberlakukan di sejumlah negara dan terbukti efektif. Perpunya sekarang ini sedang jalan, jadi kalau di Rusia itu eksekutornya adalah psikiater forensik ini bukan sesuatu yang baru, di banyak negara bagian di Amerika Serikat itu sudah dilakukan sejak tahun 1960, di Jerman sejak tahun 1902, Rusia juga sudah, Denmark sudah, Polandia, Ceko, Inggris, Australia, Korsel, sangat banyak negara yang sudah melakukan pemberatan hukuman. Kalau ada bahasa pemberatan maka berarti ada stratifikasi tertentu yang nanti akan menjadikan pertimbangan pada saat proses pengadilan. Di Jerman efektivitasnya untuk mereduksi residivis predator itu bisa 90 persen. Terkait rencana pemberatan hukuman kepada predator anak, Majelis Ulama Indonesia menyatakan dukungannya. Namun terkait rencana pemerintah untuk mengeluarkan perpu pengebirian bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak, MUI menyatakan masih perlu diskusi lebih lanjut. Pengasihannya secara fisik itu harus bisa meletakkan hukum ini agar supaya niat untuk melakukan penjaraan itu tidak menimbulkan fasad yang lain, kerusakan. Jadi begini, karena itu kita harus memicuakan ini secara sungguh-sungguh. Jadi jangan terlalu terburu-buru untuk mengatakan harus begini atau sebegini. Maka Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia mungkin dalam waktu dekat akan berkumpul untuk membahas masalah ini. Tetapi kami memang setuju agar supaya hukuman untuk pedofilia ini bisa menyangkut dua hal. Yang pertama, menjamin terlindungnya anak-anak kita dari perbuatan sekmenyimpang yang semacam itu. Kemudian yang kedua adalah agar supaya ada proses penjaraan bagi mereka yang berbuat. Terlepas dari pro-kontra rencana perpu pengendirian tersebut, hukuman yang mencerahkan para predator anak sangat dibutuhkan untuk melindungi anak-anak Indonesia dari ancaman mereka. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.